Dinasosial Kota Medan menggerebek sebuah panti asuhan ilegal yang disinyalir mengeksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Mereka diduga mengais iba lewat anak asuh demi mendapat saweran secara live streaming. Berawal dari laporan warga net, Dinasosial Kota Medan memanggil pengelola panti asuhan dan mengklarifikasi izin panti asuhan. Namun ternyata panti asuhan yang dilaporkan tidak mengantongi izin alias ilegal. Tim Dinasos kemudian menggerebek panti asuhan ini pada selasa malam dan mendapati 25 anak serta 1 balita umur 2 bulan. Untuk anak balita telah dipulangkan ke keluarganya sedangkan 25 anak lain dibawa ke sentra bahagia milik Kementerian Sosial. Pemilik panti asuhan ilegal kini sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian. Langkah selanjutnya yang pertama si anak-anak bayi tersebut tadi sudah sama-sama kita saksikan diserahkan kembali kepada keluarga. Oleh jajaran keurahan tadi yang Bapak Kebling telah menelusuri dan keluarganya ditunjukkan. Jadi kita serahkan kembali kepada keluarga. Dengan modusnya mereka apa Pak? Apa karena dari TikTok itu mereka mencari uang atau bagaimana? Dan kelihatannya seperti itu. Jadi ada yang online mereka mungkin dapat sumbangan dari mana-mana itu mungkin kegiatan mereka ini. Pak ada yang sudah diperiksa Pak atau diserahkan ke polisi? Si pemilik tadi lagi dipores, lagi diminta ke tempat.